Stroke ini harus ditangani sesegera mungkin karena stroke ini mempunyai golden period atau waktu emas yang sangat berharga bagi kita dalam penanganan stroke supaya kecacatan yang ditimbulkan itu seminimal mungkin atau tidak sampai terjadi kematian. Halo Sobat DRV, bertemu lagi dengan saya Dr. Irene Kristiani, spesialis akupuntur medik. Hari ini kita akan membahas mengenai apa peran akupuntur medik pada penyakit stroke. Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak. Stroke ini terjadi jika pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan atau pecah. Sehingga suplai darah yang membawa oksigen itu terhambat. Sehingga menyebabkan kerusakan atau kematian sel atau jaringan otak. Ini adalah kondisi darurat medis di mana stroke ini harus ditangani sesegera mungkin karena stroke ini mempunyai golden period atau waktu emas yang sangat berharga bagi kita dalam penanganan stroke supaya kecacatan yang ditimbulkan itu seminimal mungkin atau tidak sampai terjadi kematian. Apa saja gejala dan tanda stroke? Terkadang kita tidak menyadari bahwa kondisi seseorang itu dia sedang mengalami stroke. Nah untuk mempermudah kita semua mungkin kita perlu ingat adanya slogan segera ke RS. Se yaitu senyum yang tidak simetris atau mulutnya mencong. Ge itu gerakan salah satu ekstremitas atau salah satu sisi tubuh tangan dan kaki itu tiba-tiba lemas atau tidak bisa bergerak. Ra yaitu bicara pelo ataupun dia tidak mengerti kata-kata yang kita ucapkan atau bicaranya tidak nyambung. Segera ke ke itu adanya kebas atau kesemutan salah satu ekstremitas tangan atau kaki. R yaitu rabun tiba-tiba matanya kabur satu tapi itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian S sakit kepala yang tiba-tiba atau gangguan keseimbangan misalnya tiba-tiba pusing berputar atau vertigo. Nah jika kita menemukan orang tua kita atau teman kita yang mengalami gejala seperti ini segeralah bawa ke RS. Karena seperti tadi yang saya bilang golden time atau golden period atau waktu emas kita untuk menangani stroke ini itu hanya sekitar 3 jam. Jadi sesegera mungkin bawalah ke rumah sakit. Faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan stroke? Faktor risiko ini ada yang bisa kita modifikasi ataupun ada yang tidak dapat kita modifikasi. Yang tidak dapat kita modifikasi yaitu usia. Seiring bertambahnya usia atau biasanya di atas 55 tahun itu angka kejadian stroke risikonya lebih besar. Itu dua kali lebih besar dibandingkan yang lebih muda. Walaupun era yang sekarang ini banyak juga anak-anak muda itu yang terkena stroke. Kemudian jenis kelamin. Ternyata pria itu faktor risikonya lebih besar dibandingkan wanita untuk mendapatkan stroke. Kemudian adanya faktor keturunan. Kemudian yang bisa kita modifikasi yaitu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, kurang olahraga, atau kita sering mengkonsumsi alkohol. Ataupun makan-makanan yang banyak mengandung lemak, garam. Kemudian makanan yang tidak sehat. Itu juga dapat menimbulkan stroke jika kita biarkan terus menerus. Kemudian juga penyakit-penyakit yang bisa kita hindari. Penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan stroke yaitu seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hiperkolesterol. Kemudian obesitas. Nah itu kita bisa modifikasi dengan cara hidup sehat. Stroke ini menimbulkan banyak kerugian karena dampak-dampak yang bisa ditimbulkan itu banyak. Karena pasien stroke itu pasti akan mengalami perubahan fisik, perubahan sosial dalam dia bermasyarakat, ataupun perubahan psikologis itu semua akan mempengaruhi nantinya ke kualitas hidup penderita. Nah bagaimana peran akupuntur pada pasien stroke? Nah pada pasien stroke, sebenarnya akupuntur ini dapat berperan dalam pencegahan atau pengobatan maupun dalam tahap rehabilitasi. Dalam pencegahan kita dapat mengendalikan faktor-faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, obesitas, hiperkolesterol, dan lain-lain. Kemudian kalau sudah terjadi stroke, akupuntur dapat membantu untuk mengurangi keparahan dari stroke. Sirkulasi di otaknya lebih baik, kemudian fungsi motoriknya menjadi lebih baik, kekuatan ototnya lebih cepat, masa pemulihannya pun lebih cepat. Kemudian juga selain itu, pada pasien-pasien stroke itu biasanya juga karena perubahan fisik, perubahan sosial tadi, itu banyak yang mengalami stres atau depresi. Nah itu juga dapat dibantu dengan akupuntur. Cara kerja akupuntur pada stroke ini adalah merangsang pembentukan saraf baru dan proliferasi sel. Kemudian juga memodulasi neuroplastisitas. Kemudian meregulasi aliran darah di otak yang terdampak dari penyumbatan tadi. Kemudian juga mempunyai efek anti-apoptosis, yaitu apoptosis itu adalah kematian sel. Jadi dia itu mencegah kematian sel di daerah-daerah yang tersumbat atau yang tidak mendapat suplai oksigen. Kemudian juga akupuntur ini mempunyai efek anti-radang atau anti-inflammasi. Nah pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan kalau pada pasien-pasien yang stroke dan dilakukan akupuntur, ternyata mengalami penyembuhan yang lebih cepat. Kemudian waktu perawatan di rumah sakit juga menjadi lebih pendek. Selain itu juga bisa bikin nerja lebih baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian kapan akupuntur ini dilakukan? Untuk pasien-pasien stroke. Nah tentu saja kalau sudah terjadi stroke, sesegera mungkin setelah kondisi hemodinamiknya stabil. Kalau untuk pasien-pasien yang dengan stroke ischemic atau non-hemoragic atau penyumbatan, itu dapat dilakukan setelah fase hiperaktifnya lewat, yaitu 24 jam. Jadi dapat dilakukan di fase akut. Fase akut itu antara 24 jam sampai 2 minggu. Prinsipnya semakin cepat, semakin baik, asalkan kondisi hemodinamik stabil. Kalau pada pasien-pasien yang dengan stroke hemoragic, kita tunggu sampai hemodinamiknya stabil. Biasanya setelah fase akut, yaitu setelah 2 minggu. Untuk pasien-pasien yang datang di fase akut, fase subakut, fase kronik, tentu saja outcome-nya berbeda-beda. Tujuannya pun berbeda-beda. Jadi kalau semakin dini kita bisa mempertahankan atau mengurangi sesedikit mungkin gejala sisa yang ada atau kecercatan yang ada, supaya pasien bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Untuk kasus-kasus stroke ini, berapa kali dilakukan akupuntur? Biasanya 2-3 kali per minggu, minimal 12 kali. Tetapi kita melihat lagi di fase-fase mana kita melakukan akupuntur. Nah, untuk fase akut, fase subakut, itu yang kita kejar. Supaya kecacatan yang dapat disebabkan itu seminimal mungkin. Jika Sobat DRV menemui orang-orang di sekitar kita dengan gejala-gejala seperti tadi, segera ke RS. Segeralah ke rumah sakit. Supaya kita tidak lewat golden timenya. Supaya kecacatan yang ditimbulkan tidak parah dan tidak terjadi kematian. Jangan ragu untuk terapi akupuntur setelah kondisi hemodinamik stabil ataupun pada fase rehabilitasi. Saya Dr. Irin Kristiani, spesialis akupuntur medik. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!